Nah, ukurannya berubah menjadi F4 Tadi awalnya masih tidak ada ya F4-nya ini Tadi kita masih menggunakan A4 seperti ini Nah, sekarang sudah ada F4-nya Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara merubah angka menjadi huruf yang terbilang otomatis di Excel Nah, hari ini kita akan belajar cara setting ukuran F4 di Excel Jadi, biasanya teman-teman kan adanya legal yang ukuran 35 cm itu yang panjang kemudian ada A4 Nah, seringkali F4 itu belum terinstall di Excel Oke, jadi caranya ini sebenarnya mudah sekali teman-teman Silakan teman-teman menuju ke file Kemudian pilih yang print Nah, di sini ada pilihan printer Teman-teman pilih saja yang printer properties Nah, seperti ini printer properties Diklik dulu Kemudian di main itu ada document size Teman-teman silakan klik saja document size-nya Kemudian pilih yang paling bawah User Nah, di sini di klik Di sini teman-teman beri nama saja F4 Untuk memudahkan Nah, F4 itu kan ukurannya 215 Ini karena menggunakan mili ya Milimeter Jadi, 215 Kemudian untuk paper height-nya itu adalah 330 Jadi, 21,5 dan 33 cm Gitu ya Kalau mili ya tinggal diberi 01 Kalau inci biasanya 8,4 dan juga 13 Gitu ya Tapi, nggak apa-apa Kita pakai ini saja Nah, kalau sudah diberi nama F4 Kemudian ukurannya sudah diatur Teman-teman tinggal klik save yang ada di sini Nah, maka di sini akan ada ukuran F4 Gitu ya Jangan lupa Kalau sudah silakan di ok Nah, di sini juga di ok lagi Nah, ukurannya berubah menjadi F4 Jadi, awalnya masih tidak ada ya F4-nya ini Tadi kita masih menggunakan A4 Seperti ini Nah, sekarang sudah ada F4-nya Nah, mudah sekali ya teman-teman Ternyata caranya Jadi, itu berlaku juga untuk di Microsoft Word ya Jadi, caranya sebenarnya sama Mau di Excel, mau di Word Caranya sama Nah, ini di pack layout Tadi awalnya F4-nya ini tidak ada ya Jadi, sekarang sudah ada di paling bawah Seperti itu Jadi, kita bisa menggunakan A4 ataupun F4 Nah, seperti ini Teman-teman jangan lupa Kunjungi Youtube Anak Valera ya Jadi, kalau teman-teman ada kendala Entah itu Excel, PowerPoint, Word Atau masalah lainnya Silakan teman-teman isi kolom komentar ya Di sini nanti ada banyak sekali tutorial Apapun masalahnya, itu tenang saja Pasti ada solusinya Jadi, silakan isi saja kolom komentar Nanti bisa langsung saya jawab Atau saya jawab melalui video Gitu ya Oke, silakan subscribe dulu Bagi teman-teman yang belum subscribe Terima kasih banyak Semoga videonya bermanfaat Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih